Selamat datang di Trikal, kesempatan kali ini kita akan belajar cara merakit bypass ketika kita menggunakan sensor cahaya ataupun photocell. Sistem sederhana ini dapat digunakan pada penerangan teras rumah, taman, ataupun jalan. Untuk konten-konten photocell, kalian dapat cek di playlist ataupun linknya saya cantumkan di pojok kanan atas. Pada rangkaian kita akan tambahkan 4 buah lampu sebagai simulasi penerangan, 1 buah selektor switch, dan 1 buah photocell. Peralatan yang akan kita gunakan ya, pertama saya akan coba jelaskan selektor switch yang kita akan gunakan. Jadi ini adalah tampak atas selektor ya, selektor ini adalah selektor 3 posisi, ke kiri ini adalah on. Ini adalah off, dan ke kanan ini adalah on juga. Nah, pada bagian bawah selektor terdapat 4 buah terminal. Terminal 3 dan 4 kita gunakan untuk input, 3 dan 4 bagian atas kita gunakan sebagai input juga. Selanjutnya saya akan coba jelaskan dari wiring diagram pada photocell. Pada photocell terdapat 3 buah wiring atau 3 buah kabel. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang perlu dipahami. Nah, photocell ini mampu bekerja pada tegangan 220 volt 10 ampere. Untuk beban, kita akan gunakan wiring warna merah. Untuk netral, kita menggunakan wiring warna putih. Dan terakhir, untuk aliran pasah yang masuk pada photocell, kita menggunakan wiring warna hitam. Dari output MCB pertama, aliran pasah, kita akan plug-in kabel hitam. Dan selanjutnya kita akan hubungkan pada terminal 3 ataupun 4 pada selektor switch, jumper aliran pasah yang akan masuk pada selektor switch. Dan dari output pertama atau terminal nomor 3 selektor switch, kita akan plug-in kabel hitam hubungkan ke salah satu terminal pasah yang terdapat pada keempat lampu. Output pasah terminal kedua pada selektor switch, kita akan plug-in kabel hitam. Kemudian kita akan hubungkan pada terminal trastin aliran kabel hitam atau aliran line pada photocell. Pada photocell, terdapat kabel warna merah ya. Nah, di sini kita gunakan untuk load ataupun beban. Nah, dari terminal trastin kabel merah hubungkan ke salah satu pada beban penerangan. Di sini sebenarnya bisa dibalik ya, yang mana saja bisa kita gunakan, karena penerangan ini kita akan pasang secara paralel. Dan yang perlu diingat, pada photocell juga harus ataupun wajib diinputkan aliran netral, agar sistem elektronik ataupun sistem sensor pada photocell ini nantinya bekerja. Dari terminal trastin output MCB, kita akan plug-in kabel biru, kemudian kita akan hubungkan pada terminal kabel. Terminal kedua, terminal trastin aliran kabel warna putih dari photocell. Kita akan coba mensimulasikan rangkaian, yaitu bypass pada sensor cahaya ataupun photocell menggunakan selektor switch. Sistem ini kalian dapat terapkan baik untuk penerangan taman, penerangan jalan, ataupun sebagainya. Dengan catatan, akumulasi beban ataupun akumulasi beban penerangan yang akan kalian gunakan, tidak melebihi kemampuan hantar arus pada photocell. Pertama, kita akan on-kan MCB. Nah, penerangan pada saat ini tidak ada yang menyala ya, baik untuk sistem manual ataupun sistem otomatis yang dikendalikan oleh photocell. Untuk mengaktifkan penerangan secara manual, ini kita tinggal memutar selektor switch ke arah kiri. Maka keempat, simulasi penerangan dalam keadaan on. Hal ini dikarenakan aliran pasa yang mengalir pada MCB, kemudian terus mengalir pada input selektor switch, terhubung pada terminal 3, dan terakhir mengalir pada keempat beban penerangan yang dipasang secara paralel. Ketika selektor saya geser kembali ke posisi semula, maka keempat penerangan dalam keadaan off. Dan ketika selektor switch, saya geser ke kanan satu klik, keempat penerangan tidak menyala. Dikarenakan photocell ataupun sensor cahaya belum mendeteksi adanya kegelapan pada area ini. Untuk itu, kita akan coba menutup photocell dengan cup seperti ini. Lama mendeteksinya photocell kurang lebih 5 hingga 10 detik, terus mengeksekusi keempat penerangan ataupun beban. Dan kita akan coba angkat kembali. Nah, maka keempat penerangan ini akan off secara otomatis. Dan hal inilah yang akan terus bekerja jika arah selektor kita arahkan ke posisi kanan. Dan ketika selektor ini saya putar kembali ke posisi kita, maka keempat penerangan ini akan menyala. Fungsi dari bypass menggunakan selektor switch ini adalah, jika terjadinya kerusakan ketika kita menggunakan sistem otomatis seperti ini. Kita asumsikan photocell yang ada di sini mengalami kerusakan. Jika situasi itu terjadi di malam hari, maka penerangan yang kita akan butuhkan itu dalam keadaan off. Nah, inilah fungsi dari bypass menggunakan selektor switch. Kita dapat mengendalikan keempat penerangan ini secara manual dengan cara memutar selektor switch ke arah kiri. Situasi siang hari, maka penerangan kita dapat offkan. Dan kemudian photocell yang mengalami kerusakan, kita dapat menggantinya atau memperbaikinya kembali. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!